1922 pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjualan, pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Cepi Faridikmat dalam program Siliwangi 1922 Sahabat Siliwangi dimanapun berada, hari ini Siliwangi 1922 berkunjung di Yayasan Darukolam Yang mana Yayasan ini mengedukasi dari mulai LA-nya sampai ke Arjahnya Dan juga merupakan produk pasantren yang diunggulkan di wilayah Bandung Selatan Oleh karena itu, tunggu sesaat lagi bagaimana program visi dan misi yang diembang dan diangkat oleh Yayasan tersebut Tentunya, dengan beberapa fenomena dan juga nuansa-nuansa sebagai tenaga-tenaga yang beredukasi dan berwawasan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan perusahaan bangsa Don't go any bad, tetap di Siliwangi 1922 See you again Sahabat Siliwangi 1922 Siliwangi 1922 Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Kami sedang sudah berada di sebuah ruangan kepala sekolah Nah, oleh karena itu, inilah para guru-guru yang memberikan nuansa edukasi kepada para siswa dan juga santri yang ada di Darukolam ini Untuk lebih lanjutnya, mari kita mencoba untuk menyelusuri seperti apa tentang pembelajaran yang ada di Yayasan Darukolam ini Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah nih, kami bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua Sebagai pionir-pionir yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mencerdaskan kehidupan bangsa Kami ingin tahu seberapa besar daripada animu siswa-siswa yang mendaftarkan di Darukolam ini Siswa yang dakar ke Darukolam kurang lebih hampir 540 sekian 540, nah itu terbagi dalam berapa ini ibu, ada RA-nya, ada MI-nya Itu hanya MI-nya saja MI-nya saja, jadi ibu-ibu di sini MI ya, boleh? Iya Sahabat Ciriwangi, Suran Barat Sula-Dua, ini adalah yang mewakili daripada MI ya Mari kita terusuri lebih jauh Di ini kan bentuknya yayasan ya ibu ya Nah yayasan ini, tadi yang saya ketahui di dalam prolohnya itu ada dari mulai EA, MI, dan juga aliah ya ibu ya Nah, kalau misalkan MI itu terdiri dari berapa kelas atau berapa jumlah yang ada di rombolnya Kalau ibu sendiri sebagai guru bidang studi apa ibu? Saya guru kelas, guru kelas ya Iya Apa yang membedakan guru kelas dengan guru bidang studi Kalau guru kelas itu mencabut beberapa mata pelajaran yang harus dipedang sama di kelas Yang khusus ya ibu ya, ya yang khusus Jadi, overall ya, overall ada berapa guru bidang studi di MI ini ibu? Kurang lebih sembilan Ada sembilan, iya Guru bidang studi ini terdiri dari beberapa studi ya ibu ya? Nah, apa saja yang menurut parameter ibu ya, di dalam guru bidang studi itu Yang dikatakan sebagai yang paling menonjol di dalam prestasi anak-anak ibu? Program mahat ibu ya Mahat, iya Bisa ibu jelaskan tentang mahat? Ada, dari program mahat itu, di dalamnya berisi tentang hapalan-hapalan surat Hapalan-hapalan surat Surat-surat pendek, itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Bahkan di kelas 6 itu sudah sampai ke An-Naba An-Naba ya Kemudian, untuk hapalan doanya Ya, mulai dari kelas 1 juga sama sampai ke kelas 6 Dari, terus bacaan sholatnya pun, iya Kemudian, ada tambahannya juga Bahasa Arab Bahasa Arab di dalam program mahat pun itu ada Tentang angka Arab dan benda-bendanya Sahabat Seriwangi, 1922 Luar biasa ya Membuat sebuah parameter yang bisa Membuat siswa-siswi itu menjadikan suatu harapan yang memang diharapkan oleh orang tua mudi itu sendiri ya Mari kita seluruh-selurin lebih lanjut tentang bagaimana secara kultur daripada darung kolam ini Dengan ibu siapa, bu? Ibu Sri Wahyuni Ibu Sri Wahyuni Ibu sebagai guru bidang study atau guru kelas, bu? Saya sebagai guru kelas Guru kelas, ibu ya Dari tahun berapa, ibu? Di sini saya sejak tahun 2014 2014 2014, ya Jadi ibu mulai memberikan warna di darung kolam ini 2014 ya, bu ya Satu hal, bu ya Dari 2014 sampai sekarang Apa yang merasa ibu bisa nyaman di sini? Saya bisa nyaman di sini karena Pertama, perlindungan ya, Pak, yang bisa nyaman Sepertinya itu sangat terpengaruh terhadap diri saya sendiri Dan betulnya kepada anak-anak Dengan lingkungan yang nyaman, antara guru dengan guru Saya dengan anak-anak Itu membuat saya tetap mengajar di sini Dan juga tentunya Karena anak-anak saya dengan Pimpinan kolam kesempatan dengan ibu Menjalankan hubungan yang baik Sehingga saya berjalanan kepada Menjadi salah satu Dan anak-anak kerja di kolam kesempatan ini Apa yang kira-kira ibu ketahui Tentang Pisi daripada Bagaimana biayasan daripada kolam ini, ibu? Bisi daripada kolam itu adalah Membentuk siswa Menguasai ilmu ketahuan dan teknologi Sampai itu Sekolah ini di basis islamik Dan sebenarnya sangat Mendalami materi Untuk iman dan takwa Sehingga anak-anak di sini Kami harapkan Bisa menguasai ilmu ketahuan dan teknologi Nah Daripada Pisi yang tersebut Karena membentuk Suatu kerangka ya, ibu ya Nah, kerangka Daripada darun kolam ini Sangat erat sekali Dan sangat Membentengi Daripada Yang disebut dengan Religius ya, ibu ya Nah, religius Nah, kira-kira Bedahan daripada Pisi ini Harus ada breakdown Kepada Variable yang disebut Dengan sebuah gerakan-gerakannya Yaitu Misinya Nah, misi secara global Untuk bisa Apa namanya Membuat anak-anak ini Benar-benar Berilmu pengetahuan Berteknologi Dan berwawasan lingkungan Serta memiliki Ketau ladangan terhadap Religius Kira-kira Misi untuk mencapai kesana itu Apa saja Kalau misi yang Ini menunjukkan Di daripada kami Yaitu peningkatan yang tadi Sesuai dengan visinya Yaitu Ilmu pelabang dan teknologi Dengan memiliki Lab komputer Salah satu Usaha kami Untuk Mencapai Visi yang ingin kami menjaga Kemudian dengan Impat Iman dan tatwa Dengan Iplementasi Pelajaran-pelajaran agama Yang kami terapkan Di Dari daripada kami Membuat Harapan kami Menjadi Lebih dekat Dengan Untuk kami Ya Nah sekarang Bu ya Karena Sudah ada Berkesinambungan Parameternya sudah jelas Ya Bu ya Nah tentunya Disini Kira-kira Menurut pandangan Ibu dan semuanya Mencetak Itu akan Lebih sulit ya Bu ya Daripada Mengarahkan Ya Karena membentuk Membentuk sesuatu Kan gitu ya Nah Pasca dari Dari sini Biasanya Siswa-siswa yang dari Darul Kolam ini Biasanya Itu mana Bu Tulusan Dari Darul Kolam ini Alhamdulillah Mereka masuk Di pondok Pondok Pesantan yang Kan nama juga Salah satunya Digontok Digontok Di Almasu Terus di Ashifa Ashifa Minuspol Kemudian di SMB SMB Ini juga Numur SMB 34 Sekby 11 Dan lain-lain Ya Dari PC Ke misi Dan sekarang Satu lagi Bu Terhadap Aplikasi Ya Bu ya Nah aplikasi ini Berhubungan dengan Program Ya Bu ya Nah program tersebut Nah kira-kira ya Menurut pandangan Ibu Atau parameter Ibu Ya Di dalam program ini Kan ada yang Sifatnya Bidang study Ya Dan lain-lain Disini juga ada Mulok kan ya Bu ya Muatan lokalnya ya Nah muatan lokalnya Itu disini Apa aja Bu Yang dipasilitasi Sebuah kegiatan Ekstrakulikuler Di MI ini Yang kami jalanin Sampai saat ini Untuk Medi dan kolom sendiri Ada beberapa Ekstrakulikuler Ya Yang wajib dilakukan itu Adalah pramuka Pramuka Setiap hari Jumat Jadi semua anak MI itu Wajib menghitungi Ekstrakulikuler Pramuka Ya Dengan Semua program Kegiatan Yang sudah tersusun Ya Yang kedua itu Ada Silat 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 juga Kita suka Di beberapa perlombaan Kompetisi Ya Kecamatan Kabupaten Betul Alhamdulillah Kemudian Ada Marchingband juga Ada Marchingband Ada Marchingband Marchingband Kita suka Mengirim Beberapa Perlombaan Baik di Kabupaten Maupun di Kovin Corona Dua tahun Jadi Mereka Ekstrak Marchingband Kita Tanti Untuk Sejumat Oh Iya Jadi Jadi Disa Dulu Ya Kemarin Kita Istirahat Dua tahun Akibat Pandemi Jadi Untuk Marchingband Kita Disiratkan Mungkin Insya Allah Untuk Next Kita Akan Mengadakan Lagi Explorasi Oke Good luck Ya Nah Prestasi Apa Saja Yang Pernah Dirai Secara Maksimal Oleh Para Siswa Dan Siswi Ekstrak Kulikuler Kalau Di Ekstrak Kulikuler Yang Pernah Kita Rai Itu Disirat 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 Yang Paling Banyak Kita Rai Tingkat Apa Itu Tingkat Kecamatan Alhamdulillah Kemarin Terakhir Kita Mengirimkan Kontimen Karate Memang Tahun Ini Baru Ada Karate Itu Juga Merai Kecamatan Karena Kemarin Ada Cuplikan Tentang Jari Pitar Seberapa Manfaatnya Jari Pintar Yang Diberikan Kepada Siswa Dan Siswi Yang Ada Disini Untuk Jari Pintar Memang Baru Tahun Ini Program Ini Di Sekolah Kami Dari Beberapa Pertemuan Yang Sudah Dijalani Banyak Banyak Kemajuan Dalam Proses Perhitung Ya Ya Mungkin Nanti Terus Kedepannya Kami Upayakan Terus Berlatih Biar Lebih Mengikuti Kejar Berikutnya Biar Lebih Semakin Beringkat Harapan Ibu Dengan Habirnya Metode Yang Baru Daripada Jari Pintar Itu Harapan Nami Semuanya Untuk Anak Anak Cepat Dalam Proses Berhitung Jadi Dengan Menggunakan Program Jari Pintar Banyak Terbantu Banyak Terbantu Buat Anak Mereka Belajar Hitung Khusususnya Di Perkali Khusususnya Di Perkali Satu Hal Tentang Jari Pintar Ini Menggunakan Organ Tubuh Hanya Penalarannya Saja Anak Anak Diberikan Edukasi Seperti Begitu Kalau Ibu Burunya Dipelajari Tidak Tidak Buku Panduan Ada Panduannya Yang Itu Kita Belajar Jadi Anak Anak Habis Dengan Pendantinya Setelah Pendantinya Kita Uang Lagi Pengulangan Itu Buat Kami Belajar Bidah Dan Membantu Anak 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 Jadi Harapannya Kenapa Guru Burunya Pun Karena Ini Adalah Sebuah Transformasi Ilmu Bukan Untuk Sekolah Tapi Untuk Keluarga Kita Anak Anak Kita Keponakan Kita Dan Sebagainya Nah Itu Yang Dicebut Efek Dominonya Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Animo Anak Anak Sendiri Semenjak Adanya Jadi Pintar Itu Animo Seperti Bajo Atau Ah Malas Atau Bagaimana Kalau Dilihat Dari Setiap Pertemuan Dengan Pembimbing Mereka Semangat Oh Gitu Mereka Semangat Mereka Antusias Mereka Senang Menerima Bimbing Ini Untuk Program Bimbing Dan Mungkin Karena Semangat Mereka Itu Dari Jirinya Jadi Implementasi Di Pelajaran Sehari Untuk Pelajaran Pertalian Mereka Gunakan Ya Alhamdulillah Mereka Tertarik Tertarik Ya Nah Jadi Happy Ya Dengan Itu Happy Itu Barangkali Ibu Terima Kasih Pada Kesempatan Ini Dan Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Dan Satu Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Kehadiran Kami Ini Mudah Mudah Ada Warna Yang Berbeda Untuk Kemajuan Di Yayasan Dan Rokal Ini Sebagai Penutup Barangkali Salah Satu Bisa Menyampaikan Untuk Sahabat Seriwangi Seri Nusantara Silahkan Terima kasih Dengan Adanya Program Jari Bentar Ini Membantu Anak Anak Kami Dalam Penguasaan Matematika Dalam Koperasi Hitung Penjublahan Dan Kekalia Nah Yang Terima Anak Anak Kami Ini Rasa Ingin Taku Dalam Matematika Kurang Tapi Dengan Belajar Jari Matika Ini Membantu Memotivasi Mereka Untuk Lebih Memahami Matematika Sehingga Mereka Lebih terparik Dengan Matematika Dengan Cara Yang Beda Dengan Bantuan Siswa Dengan Tanah Yang Mereka Lihat Mempunyai Dengan Jumlah 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 Cukup Sahabat Seriwangi 1922 Untuk Mengakhiri Pertumbuhan Kami Dengan Para Guru Ada Satu Hal Pesan Yang Sangat Istimewa Siap Siap Cabar Jumlah Jari Pinter Mantap Dan Luar Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumlah 1922 Pejualan Siriwangi Satu Untuk Semua Semua Untuk Perjualan Pejualan Siriwangi Pejualan Siriwangi